Taib yang kedua Orang yang tadinya difonis untuk dibunuh Ternyata dia pun tidak dibunuh dan masuk Islam Orang kedua yang juga difonis oleh Nabi SAW Untuk dibunuh Meskipun bersembunyi di Kaabah Meskipun berlindung di bawah sitar Kaabah Harus dibunuh adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Sudah kita jelaskan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Dia dahulunya menulis wahyu Untuk menulis Al-Quran Tapi kemudian Dia ujub dan akhirnya dia murtad Intinya dia murtad Kemudian dia kabur Kemudian dia mencilah Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan orang ini murtad maka dibunuh Tadkala Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Mengetahui Rasulullah SAW sudah Mehalalkan darahnya Maka dia pun sembunyi Percuma dia bakalan dibunuh Siapapun ketemu dia akan dibunuh Maka dia sembunyi Dia sembunyi kemudian dia pergi kepada Uthman bin Affan Uthman bin Affan Mantunya Nabi SAW Dan Uthman bin Affan adalah saudara sesusuhannya Saudara sesusuhannya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Jadi sebabnya zaman dahulu mereka Kalau saudara sesusuhan mereka benar-benar dekat Bukan hanya susu kemudian lepas begitu saja Tapi saudara sesusuhan mereka merasa benar-benar ada Darah daging yang sama Dan mereka dekat diantara mereka Maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah pun pergi ke Uthman bin Affan Kemudian Tadkala orang-orang sudah tenang Maka dia pun minta Uthman untuk Mengamankan dia untuk bertemu dengan Rasulullah SAW Dia minta diamankan Maka Uthman pun membawa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Kepada Rasulullah SAW Kemudian Uthman berkata Ya Rasulullah Bayi Abdallah Ya Rasulullah Bayatlah Abdallah Farafa Rasulullah SAW Rasulullah SAW angkat kepalanya Fanadzara ilahi thalatha Rasulullah SAW melihat kepada dia tiga kali Lihat sekali, dua kali, tiga kali Setiap kali Nabi enggan Tidak mau bayat sama dia Fabayaahu ba'da thalath Setelah tiga kali Baru kemudian Rasulullah SAW bayat dia Ya sudah dia masuk Islam Rasulullah maafkan Salaman sarafa Uthman wa Abdullah ta'ad kala Uthman dan Abdullah Pergi Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya Ammakana fikum rajulun rashid Tidakkah ada di antara kalian orang yang cerdas Yakumu ilahadahina ro'ani Kafaftu ya dia an bayatih fayaktuluhu Tidakkah salah seorang dari kalian cerdas Melihat ketika Dia mengelurkan tangannya Aku tidak membayat dia Aku tahan tanganku Lantas bunuh saja Ya Kenapa kalian tidak bunuh dia Kalu mereka berkata Mada rainai Rasulullah maafi nafsika Kami tidak tahu Niatmu seperti itu ya Rasulullah Fahalla au ma'ta ilai nabi ainika Kenapa kau tidak isyaratkan kami Untuk membunuhnya dengan matamu Maka Rasulullah SAW berkata Tidak pantas bagi seorang nabi Punya Apa namanya Lirikan Yang pengkhianat ya Lirikan Pengkhianatan lirikan mata ya Akhirnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Masuk Islam Dan bagus Islamnya Dia bertobat kepada Allah SWT Dan dia ikut dalam beberapa perangan-perangan Untuk apa namanya Memperluas Da'wah Islamiyah Di berbagai daerah Ya Kemudian dia wafat Pada tahun 36 Hijriya Al-Bagawi Meriwetkan dengan sanat yang sahih Dari Yazid bin Abi Habib Dia berkata Kharaja Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Ila Ramlah Suatu hari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Pergi keluar ke suatu daerah Namanya Ramlah Tadkala Di pagi hari Dia berkata Allahumma ja'al akhira Amali as subha Tadkala tiba di waktu subuh ya Dia berdoa Ya Allah jadikanlah Akhir Amalku Adalah solat subuh Maka dia pun berhudhu Solat subuh Kemudian dia solat Kemudian dia Assalamualaikum warahmatullahi Sebelah kanan Kemudian dia Assalamualaikum warahmatullahi Baratuh Ketika dia salam kedua Allah pun mencabut nyawanya Allah pun mencabut Nyawanya Dalam Apa namanya Doanya dikabulkan Doanya dikabulkan Sehingga kemudian dia Meninggal Ya Sesuai dengan Apa yang dia harapkan Ya